Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menyadari, kebutuhan penduduk akan pangan tak bisa dipenuhi sendiri. Memerlukan sinergi banyak pihak. Untuk itulah, mewakili Kepala Otorita IKN, Mirna Asnawati Savitri, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Beraudiensi dengan PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Kamis, 26 Oktober 2023. Mirna Asnawati Savitri sangat serius menyiapkan kebutuhan pangan untuk penduduk Ibu Kota Baru. Kami akan menyelenggarakan Nusantara Agriculture Festival. Launching nanti 8 November. Tujuannya mengumpulkan para petani dan seluruh stakeholder membahas ekosistem pertanian berkelanjutan di IKN dan Kalimantan Timur, ungkap Mirna saat ditemui di Samarinda. Sebelumnya, program pembangunan pertanian terintegrasi berbasis kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara, KUKAR, telah mendapat perhatian PJ Gubernur Akmal Malik. Semua daerah mitra maupun penyangga IKN juga diharap menggagas dan melakukan terobosan pembangunan pertanian seperti yang telah dilakukan Pemkap KUKAR. Pemkap KUKAR menegaskan, program ini selaras dengan pengembangan pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang merupakan salah satu fokus rencana pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD, KUKAR 2021 hingga 2026. Program pertanian berbasis kawasan menjadi daya pikat utama dikarenakan ada lima kawasan yang telah ditetapkan eksistingnya. Dari kawasan itu, pengembangan padisawah, tanaman hortikultura, peternakan, dan perikanan tumbuh beriringan dalam satu kawasan. Mirna menegaskan, Nusantara Agriculture Festival akan diselenggarakan bersama pihaknya dan Pemkap KUKAR dengan dukungan Pemprov Kalimantan Timur. Otorita IKN, kata Mirna juga telah bertemu dengan Bupati KUKAR, Kepala Dinas dan Peran Pihak terkait sektor pertanian. Beberapa kesepakatan juga tercipta akan melanjutkan kerja sama IKN dan KUKAR. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!